Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah mengklik link video ini Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat Dan dilancarkan segala urusannya Sebelum nonton video ini Silahkan subscribe dulu ya Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sneaker lovers Apa kabar hari ini? Oke ketemu lagi sama gue di channel youtube gue Sekarang gue pengen lagi unboxing sama review Salah satu sepatu nike kesayangan gue Dan sebelum gue melanjutin review gue Jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe channel ini Supaya gue bisa share lebih banyak lagi konten-konten positif Termasuk unboxing dan review sneaker ini Oke kita langsung aja Apa sih yang mau gue unboxing kali ini? Sip kita langsung mulai aja unboxingnya Oh ya seperti gue sampein sebelumnya Nah standar box nike ada yang orange ada yang merah Model gini nih Dengan batik tulisan nike gede Mungkin ini kayaknya model yang agak lama kali ya Terus ini keterangan informasi produknya Nah kelihatan deh harganya Harganya aslinya Nike Air Max Flare Disini ada kode produknya Size nya Jangan lupa kalau nike standar size nya Pake US yang dibesarin Kalau mau UK lihat disini Sip Bismillah kita buka aja langsung yuk Nah ini dia Sepatunya Bisa lihat detail Ini bagian belakangnya Lens maturnya Nah ini dia Nah ini ada label return nya Biasa kalau order online Oke kita langsung lihat detail nya yuk Review nya kayak gimana Oke sekarang kita coba review detail Tentang nike Air Max Flare ini ya Kenapa sih gue mau review yang satu ini Setelah gue punya pengalaman Cinta pertama gue sama adidas Gue juga mau dong Punya cinta pertama gue sama nike Nah menurut gue Ini subjektif sih ya Menurut gue Nike Air Max Flare ini Ini gue banget Kenapa? Karena pertama gue Gue interest sama Balon nya ini nih Sama si udara Balon udara nya ini nih Makanya gue cari tipe Air Max Yang kedua Gue secara pribadi Lebih suka sama sepatu Yang gak terlalu terganggu Sama urusan tali Karena lo bayangin aja ya Betapa repotnya gue Kemana-mana harus copot sepatu Harus ngurusin tali Makanya Gue biasanya Lebih prefer cari sneakers itu Yang tipe Lestless Slip on Atau yang kayak gini Ada tali Cuman sifatnya aksesoris aja Nah itu kenapa Makanya gue Jatuh cinta sama ini Dan saking cintanya gue Sama tipe ini Gue punya tipe yang sama Sampai tiga warna Warna grey Warna green Sama warna red Kenapa? Gak tau Gue suka aja Ketika gue ngeliat Dan ketika ada warna lain Gue beli aja Tapi tiga-tiganya Emang belum ada yang gue pake Kenapa? Karena gue kalo cinta sama sesuatu Biasanya gak langsung gue pake Jadi gue simpen aja Sayang Paling kalo gue akan pake Ketika di momen-momen spesial aja nanti Nah kebetulan Momen itu belum dapet Nah Nike Air Max Flair ini Itu dirilis pada summer 2017 Jadi udah lumayan lama sih Dari sekarang Tapi ini masih up to date banget Dan kenapa sih gue suka sama ini Coba kita liat review lebih detailnya ya Sekarang dari sisi desain deh Lo liat Desain samping luarnya ini Menurut gue ini keren Gitu Keliatan Simple tapi Elegan gitu Dan ini keliatan keren sih menurut gue Karena Nike dengan ciri khas Ada tulisan Airnya ini Ini orang tau ini Nike Gitu Kalo bagian dalamnya sih Menurut gue agak standar ya Dan terus lagi yang Yang paling bagian enak diliat Menurut gue itu bagian depannya Nah si lidah lehernya ini Menurut gue ini Keren sih Ini agak empuk Gitu Karena bahannya tebal Dan ini keren Dan bagian belakangnya sama dengan Desain model di lidah sepatunya Itu ada garis-garis dan empuk juga Sementara untuk outsole nya Ini ada Gerigi turf gini Kayak turf golf Atau turf nya futsal Jadi ini sepatu Lumayan multifungsi sih Jadi lo gak cuman bisa Pake ini di atas jalan Jadi Karena ini ada turf nya Jadi ini gak licin Lo bisa Pake ini Kalo misalnya Lo masuk ke Haria becek Misalnya ke hutan Atau yang agak trail-trail gitu Jadi ini lumayan multifungsi Jadi Nah dari sisi materialnya Ya Ini Materialnya karet yang lumayan tebal Jadi ini gak terlalu Gak terlalu fleksibel sih Menurut gue Bagian sininya Meskipun ini karet full Tapi ini tebal Tapi ini gak Gak fleksibel gitu Jadi ini Jadi salah satu catetan sih Untuk terkait rekomendasi size Jadi kalo Sneaker lovers mau Nyobain Nike Air Max Flare ini Saran gue sih sebaiknya Upsize aja Kenapa? Karena Ini ruang dalamnya Kayaknya gak terlalu lega ya Untuk kita Untuk kaki kita Jadi Mendingan upsize deh Lo cobain upsize Kalo misalnya itu fit Itu Lebih baik sih Untuk harganya sendiri Ini dirilis Di harga 150 pound Mungkin sekarang udah turun Karena udah banyak Garet sale Tapi yang agak jadi Kendala kalo Cari size Yang mungkin ini udah gak complete sih Dan waktu gue jatuh cinta pertama kali Sama tipe ini Itu Gue beli waktu periode Maman diskon Jadi Gue sengaja tunggu Nanti mungkin akan diskon Mungkin akan diskon Dan ketika harganya diskon Disitulah gue beli Itu salah satu tipsnya sih Mungkin sekian dulu review Tentang Nike Air Max Flare ini Mudah-mudahan suka Supaya gue lebih semangat lagi Untuk men-share Konten-konten yang positif Seperti unboxing Dan review sneaker ini Gue butuh bantuan kalian semua Untuk like Comment Share And subscribe channel ini Sekian dulu review dari gue ya Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Silahkan Klik video selanjutnya ya Dan Jangan lupa Subscribe channel kita Wassalamualaikum Dadah